Tim Nas Indonesia akan menghadapi Irak di babak perebutan tempat ketiga Piala Asia U23. Laga itu menjadi selayaknya laga final, mengingat tim yang jadi pemenang akan mendapatkan tiket otomatis lolos ke Olimpia de Paris. Sementara, tim yang kalah akan bermain di babak playoff melawan wakil dari Afrika, Gwena, di Paris pada tanggal 9 Mei nanti. Menghadapi laga penting bagi Tim Nas Indonesia, Erik Thohir kembali terbang langsung ke Qatar. Erik Thohir yang juga baru saja mengawal langsung proses sumpah WNI pemain diaspora mengatakan, tak ingin melewatkan momentum bersejarah bagi Tim Nas Indonesia. Erik Thohir yakin Tim Nas Indonesia akan kembali mencatat sejarah lolos ke Olimpia de Paris setelah 68 tahun yang lalu. Sementara, tiket laga Tim Nas Indonesia melawan Irak juga telah sold out. Sporter Tim Nas Garuda Qatar kembali memborong sekitar 10 ribu tiket yang disediakan oleh AFC. Mereka siap kembali membuat Abdullah bin Khalifa menjadi GBK-nya Tim Nas Indonesia di Qatar. Laga perebutan tempat ketiga Piala Asia juga terasa seperti laga final yang sesungguhnya. Terlebih, sepinya antusias penonton di laga final antara Jepang melawan Uzbekistan. Penonton di Qatar juga lebih memilih untuk menonton laga Tim Nas Indonesia melawan Irak. Antusias dan dukungan fanatis supporter Tim Nas Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri. Mereka kerap melakukan aksi dan memakai atribut yang membuat media Asia kagum. Berikut beberapa aksi dan atribut unik supporter Tim Nas Garuda Qatar saat mendukung Tim Nas Indonesia di Qatar. Selamat mengetukmati! Selamat menikmati 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 Selamat menikmati